Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Michi Ersa dari Pravskola Edelweiss, SK Babagon Penampang. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang virus COVID-19. Virus COVID-19 ini sangat kecil dan tidak boleh dilihat dengan mata Kaspari. Virus COVID-19 ini juga sangat bahaya dan sangat ditakuti karena ia mudah merebak. Tanda-tanda seseorang itu dijangkiti oleh virus COVID-19 ialah demam, batuk, selesma, hilang diri rasa, sakit tegak, dan sesak nafas. Golongan yang muda mendapat virus COVID-19 ialah warga emas, kanak-kanak, dan orang yang berpengakit teruk. Oleh itu, kerajaan mengambil langkah dan memerintah kawalan pergerakan, yaitu PKP. Sepanjang PKP dijalankan, saya tidak boleh keluar rumah. Kalau saya keluar, saya akan ditangkap. Hanya ibu, bapak sahaja boleh keluar untuk urusan penting dan membalik ke keluar rumah. Saya juga tidak boleh pergi ke sekolah kerana sekolah juga ditutup. Saya hanya belajar di rumah sahaja. Sedihkan kita dapat keluar rumah. Jadi, untuk melawan barus COVID-19 ini, ialah kita mestilah mengamalkan normah baru. Yaitu, jaga jarak satu meter pakai pelutup muka. Gerak cuci tangan atau memakai pembas mikuman. Jangan sentuh muka kalau tangan kita kotor. Kita juga mesti minum air yang cukupnya. Dan makan makanan yang berkasih hati, yaitu buah-buahan dan sayur-sayur lainnya. Kerajaan juga menyuruh kita untuk mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Akhir sekali dari saya, semoga kita dapat melawan virus COVID-19 ini. Supaya kita dapat kehidupan kita yang asal. Hashtag kita juga putih hashtag duduk di rumah. Sekian, terima kasih.